Selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali dalam kesempatan siang hari ini kita akan belajar kembali mendalami Alkitab di dalam kitab Kidung Agung. Nah, dalam kesempatan siang hari ini kita masuk di dalam Kidung Agung yang terakhir, yaitu fasal yang ke-8. Nah, di dalam fasal ke-8 ini kita akan nanti bersama-sama membaca ayat 1 sampai ayat ke-14. Namun sebelumnya kita akan membaca Kidung Agung yang terakhir, fasal ke-8 ini kita akan berdoa terlebih dulu. Bapak di surga, siang hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin menyertai kami. Bahkan kami merasakan tidak sendirian, tak kala kami melakukan pekerjaan apapun. Dalam kesempatan indah siang hari ini juga kami rindu belajar mendalami kitab Kidung Agung yang terakhir, yaitu fasal yang ke-8. Biara Tuhan berikan kami hikmat akal budi, sehingga kami dimampukan boleh bersama-sama belajar firmanmu pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, awal hingga akhir pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali dalam kesempatan indah siang hari ini kita boleh belajar yang terakhir, yaitu mempelajari tentang kitab Kidung Agung, fasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang kita pelajari, dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama itu terdapat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-4, berbicara tentang kasih jemaat terhadap Kristus. Itu nanti kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sedangkan bagian yang ke-4, kita juga akan membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, diberikan judul tentang kepergantungan jemaat pada Kristus atau kasih jemaat terhadap Kristus. Itu bagian yang ke-2. Sedangkan masuk di dalam bagian yang ke-3, terdapat di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-12, di sana berbicara tentang kepedulian, kepedulian terhadap orang-orang bukan Yahudi, dan hak istimewa kewajiban jemaat. Itu nanti yang kita akan baca di dalam bagian yang ke-3, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sedangkan bagian yang ke-4, itu adalah ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dalam bagian yang terakhir ini berbicara tentang saling kasih antara Kristus dan jemaat, harapan agar kemuliaan dinyatakan. Nah, itulah adalah empat bagian yang sudah saya sampaikan buat kita pelajari bersama. Mari kita akan bersama-sama melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama di dalam kitab Kidung Agung fasal yang ke-8, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca Alkitabnya, saya juga akan membaca di dalam kitab Kidung Agung 8, fasal 8, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusui pada buah dada ibuku, akan ku cium engkau bila ku jumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ayat 2, akan ku bimbing engkau dan ku bawa ke rumah ibuku, supaya engkau menghajar, supaya engkau menghajar aku. Akan ku beri kepadamu, akan ku beri kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah demik, delimaku. Ayat ketiga, tangan kirinya ada di bawah kepadaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan mengerakkan cinta sebelum diinginkannya. Ya, itulah demikian ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, di dalam kitab Kidung Agung yang terakhir, yaitu fasal yang ke-8 ini, ini berbicara tentang sang mempelai yang menginginkan, menginginkan apa? Menginginkan keakrapan dan kebebasan. Di sini kita melihat mempelai ini, mempelai perempuan ini menginginkan keakrapan dan kebebasan yang tetap bersama Tuhan Yesus. Siapa itu mempelai? Tentunya kita bersama, bukan? Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita boleh mempelajari bahwa mempelai perempuan memang sudah pertunangan. Jadi, dalam fasal-fasal sebelumnya kita melihat mereka saling memberikan kata-kata kasih satu sama lain. Tetapi di dalam pelajaran kita pada siang hari ini, perempuan itu sudah mulai bertunangan. Bukan saja mereka bertunangan, tetapi mereka akan merayakan supaya pernikahan bisa diketahui kalaya rame. Tapi itu semua belum terjadi, ini baru pertunangan. Nah, secara yang dikasih Tuhan, kalau kita juga melihat di sini ingin memiliki sesuatu kesucian yang perlu disampaikan. Jadi mempelai itu milik kesucian, bukan sekedar kesucian saja, tetapi mereka juga memiliki sesuatu kedekatan yang murni. Bukan sekedar kesucian, tetapi ada kedekatan yang murni antara kedua mempelai dengan pasangannya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ini pun juga adalah suatu doa para orang kudus. Kalau kita melihat di dalam perjalanan lama, akan penjilmaan Kristus segera akan terjadi. Sekali lagi, penjilmaan Kristus yang akan terjadi. Nah, Bapak-Ibu ini semua adalah merupakan harapan semua orang percaya, bukan? Suatu pernikahan kudus, kedua mempelai akan disatukan. Ini pun kalau kita melihat baru pertulangan, tetapi mempelai perempuan itu rindu adanya keakrapan dan kebebasan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat juga di dalam fasal kedua, di dalam gedung agung fasal delapan, kalau kita juga melihat ia berjanji kepada dirinya. Mempelai ini berjanji kepada dirinya bahwa ia akan lebih mengakui hubungannya dengan kekasihnya. Dia juga bukan sekedar bicara, mengenal, tetapi dia mau hubungannya benar-benar lebih mendalam. Banyak akan, adakah dikatakan demikian, banyak akan kucium engkau layaknya saudara perempuan terhadap saudara laki-laki kandungan, kandung sendiri. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah, Kristus datang ke dunia, Kristus datang ke dunia, jemaat lebih dapat mengakui, atau jemaat dapat mengikutinya daripada sebelumnya. Nah, dengan pertunangan-pertunangan yang dipersiapkan, tetapi belum diramaikan, atau belum diketahui ke layak ramai, ini membuktikan ada kasih, ada ikatan kasih kepadanya, bahkan dikatakan janganlah takut dihina. Nah, apa artinya ini? Tentunya pernikahan itu akan terjadi, dan tidak ada suatu orang pun yang menghinanya, dan harus terjadi. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mengasih mereka, dan menjadi saksi bagi kasih tersebut. Ya, siapa itu? Yaitu saudara tentunya, rindu, kalayak ramai, orang-orang mengetahui, bahwa pertunangan itu memang sudah terjadi, tetapi belum diakini, bahkan belum terjadi adanya orang lain mengetahui, atau orang banyak mengetahuinya. Nah, di dalam ayat ketiga, dikatakan demikian, sang mempelai perempuan berjanji untuk mempengenakan apa? Untuk mempergunakan kesempatannya untuk memperolehnya. Jadi, kesempatan mempelai itu rindu mendapatkan sepenuhnya. Nah, apa artinya ini? Kalau kita melihat, mengenalkasinya di dalam ayat kedua itu berbicara, akan kebimbangan. Dikatakan bukan sekedar kebimbangan, tetapi ada apa? Ada pewujudan, ada suatu rencana yang indah. Bukan itu saja. Kalau kita melihat, di dalam jemaat, ke dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah. Itu berbicara ayat tiga dan keempat. Artinya apa? Di dalam perkumpulan ibadah itu, pertunangan yang akan dilaksanakan itu rindu, diramaikan. Bahkan ada suatu kalah yang rame mengetahui, bahwa pertunangan itu benar-benar akan terjadi. Nah, ayat keempat. Kalau kita memperhatikan, ayat keempat dikatakan, sang mempelai perempuan menjanjikan kepada kekasihnya. Menjanjikan apa? dikatakan anggur yang harum untuk diminum dan air buah delima. Apa asidnya apa artinya ini? anggur yang harum untuk diminum dan air dilima. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sana, dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat berkenan baginya. Tuhan Yesus sangat berkenan baginya, karena semuanya itu menyatakan rasa terima kasih. jadi buah anggur, harum, dan air delima yang menyegarkan. Dikatakan, bagi Kristus, sambutan hangat atas kedatangannya merupakan jamuan terbaik baginya. Bahkan diberkati lagi, ayat kelima dikatakan, sang mempelai perempuan tidak ragu. Jadi persiapan-persiapan pertunangan itu, baik anggur yang harum, maupun delima, air delima yang menyegarkan itu, sedang dipersiapkan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, berikutnya dikatakan, bahwa ia akan ditopang oleh kekuatan kasihnya. Mempelai itu kekuatannya ditopang oleh kasihnya. Bahkan agar apa? Agar tidak jatuh pingsan ketika melakukan pelayanan. Ini berbicara mempelai yang melayani, ada topangan tangan Tuhan yang selalu mengharapkan kekuatan yang kita janjikan, ala janjikan buat kita untuk kita tetap boleh melayaninya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kesempatan berikutnya dikatakan, sang mempelai perempuan itu meminta kepada orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Untuk berhati-hati agar tidak melakukan sesuatu yang dapat memutus hubungan. Nah, rupanya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan mempelai ini merindukan dan dia mengatakan kepada kalayak rame supaya hubungannya kasihnya itu tidak terjadi hubungan yang putus. Apa artinya ini? Artinya itu sesuatu yang sangat rentan. Bahkan dikatakan mengapa dikatakan sangat rentan? Karena kalau kita melihat banyak orang yang menghinanya begitu rupa. Mengapa engkau harus menjadi musuh bagi dirimu sendiri? Nah, berikutnya dikatakan musuh bagi dirimu sendiri oleh karena itu kita harus melawan dan bertanya kepada diri sendiri. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan untuk melawan musuh itu mungkin bisa kelihatan. Tetapi satu hal lawan musuh kita sendiri yaitu tubuh jiwa kita ini yang menyulitkan. Mungkin kalau kita melawan musuh kita bisa mengelak begitu ya. Bahkan tahu dilihat dengan mata. Tetapi kalau kita melihat musuh itulah adalah lawan dari kita sendiri ini sulit untuk menentukan siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Nah, kita akan melihat berikutnya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat 1 sampai 4 yang kita pelajari tadi kita boleh melihat di dalam pertunangan itu bukan sesuatu yang indah. Memang akan terjadi cuma belum diberitahukan kalau ya rame. Tentunya sudah banyak ada rintangan-rintangan. Kalau kita tadi melihat dalam ulasan tadi bahwa rintangannya adalah musuh kita sendiri. Baik itu ayat-ayat yang boleh saya sampaikan di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat yang boleh kita pelajari. Sekarang kita masuk bagian yang kedua di dalam Kidung Agung fasal 8 bagian kedua itu ayat 5 sampai ayat yang ketujuh berbicara tentang kebergantungan jemaat pada Kristus. Sekali lagi kebergantungan jemaat kepada Kristus atau kasih jemaat terhadap Kristus. akan saya bacakan di dalam Kidung Agung fasal 8 ayat yang ke 5 sampai 7 kita masuk bagian yang kedua. Nah di dalam kebagian kedua ini berbicara tentang kebergantungan jemaat kepada Kristus. Akan saya bacakan ayat yang kelima siapakah dia yang muncul dari Padang Gurun yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel kubangunkan engkau disanalah ibumu telah mengandung engkau disanalah ia mengandung dan melahirkan engkau ayat yang kelima taruhkanlah aku seperti matrai pada hatimu seperti matrai pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut cinta kuat seperti maut kegairahan gigi seperti dunia orang mati dapat memadamkan cinta sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta namun ia pasti akan dihina nah itu adalah ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh berbicara tentang kebergantungan jemaat pada kristus atau kasih jemaat terhadap kristus nah disini di dalam ayat lima sampai tujuh berbicara tentang sang mempelai perempuan sangat dikagumi ya sekali lagi sang mempelai perempuan sangat dikagumi oleh orang-orang sekelilingnya apa artinya sang mempelai ini dikagumi oleh orang-orang di sekelilingnya siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya nah beberapa alasan saya menemukan ada hal yang menarik disana berbicara tentang mempelai laki-laki yang mengutamakan rasa senangnya ya mempelai laki-laki merasa senangnya bahkan akan kebergantungan dan dikatakan menyerahkan diri sang mempelai perempuan kepada dirinya dan menyertakannya nah kata-kata yang dimaksud apa yang dikatakan mempelai yang disenangi dengan banyak orang atau sang mempelai perempuan sangat dikagumi oleh orang-orang di sekelilingnya nah ternyata di dalam ayat ini mengandung arti yang luar biasa dikatakan bahwa semuanya kesenangan akan kebergantungan dan penyerahan diri sang mempelai perempuan kepada dirinya menyertainya menyertainya nah ini yang dimaksud ada mempelai yang menyertai pada dirinya untuk sang mempelai ini berikutnya kalau kita melihat oleh kekuatan dan pertolongan ilahi kalau kita membaca di dalam ulangan 32 ayat 10 itu berbicara tentang rendah dan hina hanya oleh kasih karunia kristus di dalam galetia 4 ayat 27 orang-orang percaya yang ada di dalamnya merupakan orang-orang yang menyenangkan ya saya tidak membaca di dalam galetia 4 ayat 27 tetapi dikatakan mempelai atau dikatakan tadi sang mempelai disenangi oleh banyak orang nah apa maksudnya ini maksudnya adalah dalam pertobatan para pendosa ya dalam pertobatan para pendosa dikatakan serta di dalamnya tidak ada penghiburan sejati jadi sekali lagi yang dimaksud dalam pertobatan para pendosa keperdosaannya bagikan padang gurun ya jadi dalam pertobatan para pendosa itu dikatakan keperdosaannya bagikan padang gurun mungkin bapak ibu tahu apa itu padang gurun yaitu tempat yang kering tidak semua tanaman bisa hidup di sana itu seperti orang yang berdosa tetapi dalam keperdosaannya itu kalau kita melihat dikatakan ada masa yaitu satu keadaan mengembara dan ber berkekurangan dari padang gurun indah kita ingin muncul nah dikatakan berikutnya oleh kekasih kita dan digendong oleh tangannya jadi yang dimaksud ayat 5 sampai 7 di dalam gudang ogung tegi yang kita baca kita menemukan ternyati dalam padang gurun mungkin sangat gresang tetapi di sana ada sesuatu kesempatan kekasih kita dan kehidupan kita digendongnya oleh karena dia mengasihnya nah berikutnya adalah alasan yang kedua kalau kita melihat tidak ada jalan keluar dari padang gurun ini selain bersandar pada Kristus sebagai kasih kita oleh iman dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini berbicara tentang siapa kita bersandar tentu saja kalau kita melihat Yesus adalah satu-satunya sandaran kita dimana tempat untuk kita memohon dimana tempat kita untuk meminta dimana tempat kita merindukan sesuatu itu semua adalah tangan Tuhan di dalam keadilannya alasan yang ketiga kita menemukan dengan bersandar pada Kristus dan harus hidup dan mati oleh iman di dalamnya bahagikan hidup di dalam Kristus dan Kristus yang menjadikan keuntungan kita pada saat kita tiada ini berbicara tentang ketergantungan bapak ibu saudara memiliki banyak uang saudara memiliki harta benda saudara mampu untuk melakukan apa saja tetapi tanpa saudara bergantung atau bersandar kepada Tuhan maka semuanya itu akan sia-sia berikutnya berikutnya ayat yang kita baca tadi di dalam Kidung Agung 5-7 dikatakan ia mengingatkan kekasihnya mengingatkan apa dikatakan mengingatkan akan pohon apel kalau saya baca dikatakan pohon apel adalah suatu buah dimana aku sudah sering bergumul sekali lagi saya katakan ia mengingatkan kekasihnya akan pengalaman nah ini berbicara pengalaman nah dikatakan berikutnya ketika ayat dan sahabat-sahabatnya memperoleh pengli penghiburan serta kita memohonkan serta keilahian Kristus nah apa artinya ini yang dimaksud ayat-ayat yang kita baca tadi adalah di bawah pohon apel kubangunkan engkau yakni aku sudah sering bergumul dengan engkau dalam doa dan telah menang yaitu kata bergumul persoalan jadi saya ulang sekali lagi di bawah pohon apel kubangunkan engkau yaitu ada suatu persoalan ini berbicara sudah sering di dalam pergumulan dan di dalam doa dan pergumulan ternyata ia menang nah ini berbicara di dalam fasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ketujuh berikutnya ternyata di dalam pergumulan itu doa adalah sangat diharapkan doa adalah penting sekali saya menemukan kata demikian untuk menolong dan menghibur kita perlu yang namanya kata-kata penolong itu sendiri kalau kita melihat di dalam Injil atau Masmur 44 ayat 24 kita menemukan kata demikian engkau tidak peduli nah ini kadang-kadang di dalam perjanjian baru juga kalau kita melihat pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu tiba-tiba ada topan mengamuk nah tiba-tiba apa yang terjadi Tuhan Yesus kan sedang tidur waktu itu ada kata-kata dalam muridnya kata-kata begini dikatakan engkau tidak peduli kalau kita binasa itu ada di dalam Markus fasal 4 ayat 38 guru engkau tidak engkau tidak peduli kalau kita binasa nah apa maksudnya ini apakah benar Tuhan Yesus tidur tidak peduli kepada murid-muridnya nah ini berbicara tentang pengalaman ya dikatakan pengalaman kita akan kesediaan Kristus untuk mendengarkan tentang iman dan doa kita yang tak henti-hentinya nah kita tahu bahwa untuk berterus-terus terang untuk menghadapi semua persoalan dan permasalahan kita diharapkan suatu alat berkomunikasi kepada Tuhan yaitu melalui doa banyak banyak jadi kalau kita melihat di dalam Markus 4 ayat 38 Tuhan Yesus sedang menedukan angin topan begitu ya muridnya sampai bilang engkau tidak peduli kalau kami binasa nah ini berbicara apa ini berbicara tentang doa Bapak Ibu mungkin kita menganggap Tuhan Yesus tidur tidak pekerja dan tidak melakukan apa-apa pada saat kita butuhkan tapi tidak ternyata Tuhan itu adalah Allah yang setia Allah yang mengaisi kita bahkan kalau kita melihat di dalam Galetia 4 ayat 19 mereka menderita sakit sakit apa sakit melahirkan tetapi pada saat dia melahirkan anaknya mungkin dia saat melahirkan dia melalui kesakitan tetapi di dalam sesudah anak itu lahir dia merasa apa senang dia merasakan ada sukacita di dalamnya nah itu di dalam penghutbah yang dimasuk penghutbah yang kita baca tadi fasal 8 ayat 5 sampai 7 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bagian berikutnya kalau kita melihat sang mempelai perempuan memohon kepada kekasihnya memohon apa supaya agar persekutuan mereka berdua ditegukan nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ternyata mempelai ini rindu supaya mereka ditegukan masih di dalam ayat 5 dan 7 di dalam hidung agung fasal 8 disini berbicara ya berbicara biarlah aku mendapat tempat di hatimu ya ini tentunya kata-kata Tuhan Yesus ya biarlah aku mendapatkan tempat di hatimu bahkan layak memperoleh kekasihku wow luar biasa ini adalah suatu keinginan atas segala-galanya dari mereka yang mengetahui betapa pentingnya kebahagiaan itu menurut yang kita baca di dalam pengkutbah fasal 8 tadi nah ada alas berikutnya alasan berikutnya dikatakan jangan biarkan kehilangan tempat di dalam hatimu wow bukan saja biarlah aku mendapatkan tempat di hatimu tetapi juga jangan biarkan aku kehilangan tempat luar biasa ayat ini ya nah ada alasan berikutnya dikatakan biarlah aku selalu dekat denganmu jadi tidak ditinggalkan tetapi merasa dekat di hati Tuhan nah ada alasan yang berikutnya lagi dikatakan jadilah engkau iman agungku wow Yesus sang kekasih kita menginginkan kita apa dijadikan kita tempat dimana kita boleh mengagungkan dia alasan berikutnya di dalam fasal 8 ayat 5 dan 7 di dalam gedang agung itu dikatakan biarlah kekuatanmu dikerahkan untukku hai kekasihku biarlah aku tidak hanya menjadi materai pada hatimu tetapi ada apa bahkan dikatakan berikutnya pernyataan kristus kepada mempelai untuk melalui mengingatnya akan kasihnya jadi tempatnya kedekatannya luar biasa itu supaya kita ingat akan kasihnya nah Bapak Ibu dikasih Tuhan saya juga menemukan ada alasan berikutnya dikatakan mempelai perempuan memohon akan kekuatan kasih kekuatan yang siapa kekuatan kasih untuk terus meminta kasih kepadanya saya ulang sekali lagi mempelai perempuan memohon akan kekuatan kasih yakni kasih kristus kepada kekasihnya yang menguatkan untuk terus meminta bukti kasih kepadanya nah ternyata mempelai perempuan ini minta adanya tanda atau bukti nah kalau kita melihat alasan berikutnya cinta adalah satu gairah yang kuat dan dahsyat nah bapak ibu yang dikasih Tuhan di dalam kidung agung 8 ayat 5 sampai 7 yang kita baca tadi ternyata mempelai perempuan itu buktu bukti ya memang tidak semua orang tetapi juga ada paling banyak juga orang butuh bukti ya termasuk kita ya nah di dalam bukti-bukti ini kita melemukan dikatakan demikian alasan ayat yang kita baca dalam kidung agung fasal 8 5 sampai 7 cinta adalah satu gairah yang kuat dan dahsyat wow jadi hubungan mempelai dengan kekasihnya itu seperti cinta yang kuat bukan sekedar cinta yang kuat tetapi ada suatu gairah semangat untuk memilikinya nah apakah cukup dengan kata kuat dan bergairah itu ya kalau kita melihat disana dikatakan seperti maut karena kasihnya menobrak melampaui diri sendiri wah apa itu seperti maut kasihnya mendobrak melampaui maut melampaui maut wah luar biasa jadi kasih itu sangat dahsyat sekali kalau kita melihat berikutnya Kristus telah mengasih kita dan telah menyerahkan dirinya kasih itu bukan memisahkan antara jiwa dan tubuh tetapi tetapi kalau kita melihat kasih itu tahu apakah ia ada di dalam tubuh atau di luar tubuh kasih yang maut dan hebat seperti di luar atau di dalam tubuh nah di dalam pengertian ini saya boleh melihat adanya suatu kegairahan gigih seperti dunia orang mati jadi semangatnya mereka yang mengerikan itu di dalam dunia mati seperti gairahnya semangatnya kasih itu yang dihadapi mempelai perempuan berikutnya bapak ibu yang dikasih Tuhan kalau kita melihat kasih adalah menjadi tanggungan kita para orang kudus yang lemah dan gentar yang begitu berhasrat akan Kristus karena meragukan kasihnya terhadap mereka menemukan bahwa hasrat itu memangsa mereka jadi hasrat keinginan kasih Kristus itu bisa memangsa mereka nah apa itu yang dimaksud nah kalau kita melihat di dalam alasan berikutnya ternyata yang dikatakan bukti kekuatan cinta itu adalah dasyat bahkan seperti apa dikatakan nyalanya yakni terangnya api nyalanya terangnya api dan sinar dari kasih itu kasih itu terang dan bersinar nah kalau kita melihat di dalam Masmur 29 ayat 7 dikatakan kasih yang kudus adalah nyala api yang melahirkan panas dalam Masmur 29 ayat 7 kasih yang kudus adalah nyala api yang melahirkan panas api yang melahirkan panas wah kasih itu dasarnya luar biasa ya melahirkan panas yang luar biasa nah berikutnya masih tetap di dalam pasal 8 ayat 5 dan 7 saya menemukan ada alasan berikutnya kasih adalah suatu rasa gairah yang berani dan berkemenangan wow apa itu kasih adalah suatu rasa gairah yang berani dan berkemenangan berikutnya kasih dalam jiwa bersifat tetap dan teguh maut dan segala kengerian tidak akan membuat orang percaya menjadi takut wow maut dan segala kengerian yang mengiringnya tidak akan membuat seorang percaya menjadi takut mengasih kristus wah orang percaya tidak takut mengasih kristus karena apa nah ini saya menemukan lagi air yang banyak meski memadamkan api tak dapat memadamkan cinta ini wow api yang bisa dipadamkan oleh air mestinya akan begitu tetapi karena cintanya yang dasar dikatakan air tidak mampu untuk memadamkan api luar biasa sekali ya nah ada beberapa alasan lagi kalau kita melihat hidup dan segala kenyamanan tidak akan mengikat seorang percaya untuk tidak mengasih kristus benar ya seolah lagi hidup dan segala kenyamanan kenyamanannya tidak akan mengikat seorang percaya untuk tidak mengasih kristus wow kasih itu mengikat untuk orang percaya kepada kristus kalau kita melihat di dalam pada saat Tuhan Yesus dibaptis gitu ya Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sudah melihat disana ada kata begini enyalah engkau iblis apa yang dimaksud enyalah engkau iblis Tuhan Yesus menolak berbagai macam godaan Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita bersama bahwa kasihnya yang luar biasa itu seperti tekanlah Tuhan Yesus mengatakan enyalah engkau iblis kenapa Tuhan Yesus mengusir iblis pada saat Tuhan Yesus selesai dipaptis ternyata Tuhan Yesus disuruh menyembah Tuhan Yesus itu sang pencipa dia memilih ibumi kok disuruh menyembah Tuhan Yesus tidak mau makanya Tuhan Yesus mengatakan enyalah engkau iblis itu seperti apa seperti hidup di dalam kasih Kristus yaitu tidak menolak dan selalu menindukan adanya kasih yang luar biasa bahkan tawaran dunia tidak mampu apa yang iblis lakukan terhadap Tuhan Yesus enyalah engkau iblis baik sekarang kita akan masuk di dalam berikutnya di dalam fasal yang sama di dalam Kidung Agung fasal 8 sekarang kita masuk bagian yang ketiga yang berbicara tentang kepedulian terhadap orang-orang bukan Yahudi dan hak istimewa dan kewajiban jemaat saya ulang sekali lagi di dalam bagian yang ketiga ini ayat 8 sampai ayat yang ke 8 12 ayat 8 sampai 12 itu berbicara tentang kepedulian terhadap orang Yahudi orang bukan Yahudi istimewa dan kewajiban jemaat nah coba akan saya bacakan ayat ini ya saya bacakan ayat 8 sampai ayat yang ke 12 ayat 8 sampai ayat 8 12 di dalam Kitab Kidung Agung saya bacakan kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang ayat 9 bila ia tembok sekali lagi ayat 9 bila ia tembok akan kami dirikan atap perak di atasnya bila ia pintu akan kami palangi dia dengan palang kayu aras ayat 10 aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagikan menara dalam matanya ketika itu aku bagikan orang yang telah mendapat kebahagiaan ayat 11 salomu mempunyai kebun anggur di Baal Hamon diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga masing-masing memberikan seribu keping perak untuk hasilnya ayat 13 ayat 12 kebun anggurku yang punya ku sendiri ada di hadapanku bagaimanakah seribu keping itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya nah ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-12 berbicara Kristus dan mempelainya ya di dalam ayat yang kita baca tadi Kidung Agung 8 ayat 8 ayat 12 yaitu kepedulian terhadap orang-orang bukan Yahudi hak istimewa dan kewajiban jemaat ini berbicara tentang Kristus dan mempelainya kalau kita melihat setelah meneguhkan cinta diantara mereka berdua dan sepakat saling mengasih dengan kuat kita melihat sepasang kekasih Kristus dan mempelainya ya dikatakan Kristus dan mempelainya telah meneguhkan cinta antara mereka berdua jadi mereka berdua telah ditegukan ya secara demikian bahkan kalau kita melihat sepasang sumami istri yang sekaling mengasihi nah sepasang suami istri yang saling mengasihi tentunya ada sesuatu perbuatan yang dilakukan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi dalam ayat 8 ayat 20 ayat 12 8 sampai 12 dikatakan sepasang suami istri itu yang pertama saling mengasihi yang kedua dikatakan bercakap-cakap dalam segala urusan jadi bukan sekedar saling mengasihi jadi ini sudah ditegukan ya Kristus dengan memplek jadi memplek ini bukan sekedar dikasih tetapi juga bercakap-cakap segala urusan bukan sekedar bercakap-cakap saja tapi dikatakan mempertimbang mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan bercakap-cakap mempertimbangkan apa yang mereka harus kerjakan berikutnya dikatakan bukan sekedar bercakap-cakap dan mempertimbangkan sesuatu tetapi juga memelihara hubungan ya serta kesejahteraannya jadi kalau kita saya catat ya Kristus dan mempleknya itu saling mengasihi bercakap-cakap saling ketergantungan saling mempertimbangkan bahkan dikatakan lagi memelihara hubungan dengan kesejahteraan itu seperti apa dikatakan seorang adik perempuan dan satu kebun anggur yang dimaksud yang kita baca tadi di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-12 berikutnya kalau kita melihat apa yang dimaksud ayat 8 dan ayat yang ke-12 kita menemukan sang mempelai perempuan menyampaikan tentang keadaan adik perempuan ya tadi kan berbicara tentang adik perempuan tentang apa tentang perhatian yang tulus jadi mempelai itu mempunyai adik yang diperhatikan dengan tulus bukan sekedar memperhatikan dengan tulus tetapi juga kita melihat di dalam ayat ini dapat diartikan atau dipahami sebagai jemaat Yahudi yang mengenal dunia atau jemaat Yahudi yang dikatakan oleh jemaat yang mengenal dunia orang yang tidak mengenal pengantinya jadi saya ulang lagi yang dimaksud ini berbicara ini berbicara mempelai itu yang punya adik seperti orang Yahudi dikatakan orang Yahudi sebagai orang Yahudi atau jemaat Yahudi yang mengenal dunia apa itu orang Yahudi mengenal dunia dalam catatan berikutnya dikatakan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang bukan Yahudi tadi yang yang pertama orang orang Yahudi yang mengenal tapi ini juga ditanyakan orang-orang Yahudi yang tidak mengenal gitu ya berarti mandul kalau kita membaca di dalam Yesaya 54 ayat 11 di sana dikatakan mengenaskan dan menyedihkan kenapa dikatakan mengenaskan dan menyedihkan orang Yahudi yang seharusnya mengenal tetapi bagaimana dengan orang Yahudi yang tidak mengenal nah di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan apakah yang akan kami perbuat untuk mereka jadi ada satu pertanyaan ya di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 apakah yang akan kami pertanyaan untuk mereka ternyata kalau kita melihat ada satu pertanyaan ini jawabannya adalah bahwa Allah mengasihani orang-orang yang tidak mengenalnya nah ini yang dimaksud orang-orang Yahudi yang mengenal dengan bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang tidak mengenal ternyata Allah itu juga perhatian ya itu sama di dalam kalau kita baca di dalam Kidung Agung 8 ayat 8 saya sampai ayat yang 12 itu yang dimaksud orang Yahudi yang mengenal tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang Yahudi yang tidak mengenal ternyata Allah itu tetap mengasih Allah tetap mengasih orang-orang Yahudi yang tidak mengenal wang setelah yang dikasih Tuhan kalau kita melihat berikutnya Allah berinisiatif mengasih dan Allah mau juga menyelamatkan bagaimana dengan kerinduan Allah ini ada beberapa alasan mari kita melihat dikatakan pada waktu datang harinya ketika orang-orang yang tidak mengenal Allah di Pinang ini seperti adik perempuan tadi ya di dalam Kidung Agung adik perempuan yang kita baca tadi itu seperti orang Yahudi yang tidak mengenal ternyata Allah tetap mengasih orang-orang Yahudi yang bukan atau tidak dikenal ya dikatakan dikatakan demikian pada waktu datang harinya ketika orang-orang yang tidak mengenal Allah ternyata Allah tetap meminang dikatakan Kristus meminangnya jadi Tuhan Yesus juga mau tidak membiarkan tidak menghukum untuk orang-orang Yahudi yang tidak mengenal tetapi juga Allah punya kerinduan untuk mengenal dan meminangnya ketika mereka akan di Pinang dikatakan ketika mereka di Pinang ketika yang terpilih akan dipanggil akan menjadi pengantin Kristus jadi orang-orang yang dipilih yang dipanggil akan di Pinang oleh Kristus itu adalah orang-orang tetap yang dipanggil dan dipilihnya untuk apa untuk dikatakan dan meyakinkan mereka untuk tunduk kepada Kristus jadi sekali lagi untuk orang-orang yang tidak mengenal yang bukan orang-orang Yahudi tetapi Tuhan Yesus tetap mengasih Tuhan Yesus tetap mengharapkan ada suatu Pinangan biarpun tidak dikenal tetapi dengan syarat ya kalau kita melihat dikatakan untuk Yesus meyakinkan mereka mereka untuk dipilih dan dipanggilnya untuk menjadi pengikutnya alasnya berikutnya Kristus segera menentukan apa yang harus dikerjakan jadi Tuhan Yesus bukan sekedar tidak mengasih Tuhan Yesus tetap mengasih untuk orang-orang yang tidak dikenalnya Tuhan Yesus memiliki rencana untuk memilih dan dipanggilnya mereka untuk apa untuk menjadi umatnya ternyata Kristus juga segera menentukan apa yang harus dikerjakan coba kita akan melihat selanjutnya alasan berikutnya kenapa Yesus memilih ada sesuatu yang dikerjakan kalau kita melihat alasan berikutnya dikatakan Kristus mengatakan bahwa apa yang ia telah berbuah menjadi batu pualam itu seperti adik perempuan kami ini begitu ia bergabung di dalam Tuhan jadi kalau dia mau dipilih dan bergabung di dalam Tuhan dikatakan Tuhan akan dibuat tumbuh Tuhan akan membuat tumbuh menjadi baik-baid Allah yaitu orang-orang yang percaya yang selalu mengharapkan harapkan nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ternyata kalau kita boleh melihat tadi tentang orang-orang yang dipertimbangkan atau dipanggil yang bukan Yahudi itu Allah masih menghargai Allah juga masih memperhatikan apa yang dimaksud nah berikutnya kita melihat sang mempelai perempuan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kekasihnya atas kebaikan hatinya kalau sudah membaca di dalam ayat 10 di dalam gedung agung fasal 8 itu Allah memiliki rasa yaitu sang mempelai perempuan menggunakan kesempatan ini untuk apa untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kekasihnya terima kasih atas apa terima kasih atas dikatakan demikian aku adalah suatu tembok tadi kalau kita melihat adik perempuan tadi ya yang belum mengenal orang Yahudi yang belum mengenal itu diumpamakan seperti tembok aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagikan menara itu ayat yang kita baca tadi ayat 8 sampai ayat yang ke 12 jadi tembok seperti menara nah dalam penjelasan itu dikatakan bagaimana sang mempelai perempuan memandang dirinya sendiri setelah menemukan kebahagiaan jadi mempelai ini bukan saja berbicara terima kasih tetapi dia boleh melihat bagaimana sikap bagaimana mempelai ini mendapatkan dirinya sendiri setelah menemukan kebahagiaannya jadi memperkenalkan adiknya ya itu dia merasakan bahagia alasan berikutnya dikatakan bagaimana sang mempelai perempuan mengakui pekerjaan Allah itu dengan baik nah ternyata dikatakan dia telah membangunku dia telah membangunku menjadi tembok dan buah dadaku bagikan menara apa maksudnya ini ya buah dadaku menjadi menara nah di dalam alasan yang boleh saya sampaikan dikatakan betapa Allah itu berkenan akan buah karya jadi tadi itu pekerjaan pekerjaan karya-karya yang dilakukan Allah itu menjadikan Allah itu bangga apa yang boleh dia sampaikan bahkan betapa Allah berkenan akan buah karya buah karya apa dikatakan kita dibangun sebagai tembok sebagai tembok kalau kita membaca di dalam Yirimiah 1 ayat 18 dikatakan tembok yang tetap teguh berdiri bahkan bukan sekedar tembok teguh berdiri Yesaya 24 ayat 4 dikatakan dengan sukacita dan kemenangan inilah kita harus menjadi saksi jadi dikatakan tembok yang kuat menjadi menara Allah mau menjadikan saksi saksi apa dikatakan kita bagikan orang yang telah mendapat kebahagiaan bahkan berikutnya dikatakan mereka disini bertukar pikiran jadi bukan saja kesempatan mereka merasakan kasih tetapi mereka juga melakukan pikiran bertukar pikiran dianggap sebagai sesuatu kebun anggur itu ayat 11 dan 12 berbicara tentang kebun anggur Salomo nah berbicara kebun anggur Salomo kita akan melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kebun anggur Salomo itu Bapak Ibu dikasih Tuhan saya menemukan ada beberapa alasan yang pertama dikatakan jemaat Kristus adalah kebun anggurnya jemaat Kristus adalah kebun anggurnya tempat yang menyenangkan dan istimewa berikutnya Kristus telah mempercayakan kebun anggurnya kepada masing-masing kita sebagai para penjaganya alasan berikutnya Kristus mengharapkan uang sewa mereka yang bekerja di kebun anggurnya nah ini berbicara kebun anggur bahkan dikatakan tadi kita ini sebagai penjaga-penjaganya Tuhan rindu pada saat Tuhan pergi meninggalkan dunia ini ada kebun anggur yang perlu dijaga dan dirawatnya tentunya Tuhan juga merindukan adanya hasil dan uang sewa yang kita kerjakan nah berikutnya kalau kita melihat Kristus mengharapkan uang sewa dari mereka yang bekerja di kebun anggurnya yaitu kita-kita diharapkan Tuhan ada hasil yang didapatkan ada buah yang boleh dihasilkan nah alasan berikutnya dikatakan perhatikan utama perhatian utama kita adalah melunasi sewa atas kebun anggur yang Kristus percayakan buat kita nah saudara yang dikasih Tuhan kebun anggur itu adalah suatu kesempatan ladang dimana kita atau dunia dimana kita boleh menghasilkan buah-buah dalam layanan apabila kita bersungguh-sungguh nah ini adalah alasan berikutnya apabila kita bersungguh-sungguh tentunya kita memiliki kebun anggur itu nah sekarang kita akan masuk di dalam berikutnya di dalam kalau kita berbicara tentang kebun anggur yang boleh kita pelajari tadi sekarang kita masuk bagian yang keempat bagian keempat ini berbicara saling kasih antara Kristus dan jemaat harapan agar kemuliaan dinyatakan sekali lagi bagian yang terakhir kita bacaan firman Tuhan kita di dalam hidung agung fasal 8 ayat 13 dan 14 ini berbicara saling kasih antara Kristus dan jemaat harapan agar kemuliaan dinyatakan saya akan bacakan lebih dulu ya ayat 13 dan ayat yang ke 14 hai penghuni kebun teman-teman memperhatikan suaramu pendengaranmu pendengarkanlah itu kepadamu kepadaku cepat kekasihku berlakulan seperti kijang atau seperti anak rusak di atas gunung-gunung di atas gunung tanaman rempah rempah ya itu berbicara ayat 13 ayat yang ke 13 dan 14 ayat yang terakhir apa maksudnya ini nah kalau kita melihat di dalam ayat 13 dan 14 ini berbicara tentang Kristus dan pengantinnya ya Kristus dan pengantinnya pada bagian ini kita boleh melihat untuk ada perpisahan sementara nah dikatakan perpisahan sementara itu antara siapa dan siapa disana kalau kita melihat sang mempelai perempuan harus tinggal di bumi atau kebun anggur sedangkan Kristus sementara ada di surga alasan kita melihat dalam ayat 13 dan 14 Kristus mau agar pengantinnya sering mendengarkan sekali lagi Kristus mau agar pengantinnya sang mempelai itu sering mendengarkan mendengarkan apa coba kita lihat bersama-sama ada alasannya yang pertama sahabat-sahabat Kristus harus menjalin hubungan baik jadi ada hubungan ada hubungan apa dikatakan ada hubungan satu sama lain kalau kita membaca di dalam maliaki 3 ayat 16 dikasana ada kata saling memperhatikan masing-masing mereka harus saling mengajar nah pada saat Tuhan Yesus yang ada di surga meninggalkan sementara mempelainya ada satu tujuan yang perlu disampaikan dengan Kristus biarlah kita sama lain untuk sahabat-sahabatnya saling apa saling menghargai saling menghormati saling memperhatikan disana dikatakan harus saling bekerjasama begitu ya bahkan ada alasan berikutnya tidak malu bertegur sapa yang artinya kalau kita menemukan kesalahan kita berani menegur bahkan ada kelemahan kita saling menolong itu tujuannya yaitu hidup sementara antara mempelai dengan Kristus nah alasan berikutnya kalau kita melihat di tengah-tengah persekutuan kita kita dengan satu sama lain kita tidak boleh melalaikan persekutuan dengan Kristus artinya bukan saja kita memperhatikan satu sama lain bukan saja kita merasakan saling tegur sapa tetap biarlah di dalam persekutuan itu jangan lupa ada persekutuan bersama Kristus yang diharapkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan coba kita perhatikan di dalam Kristus tidak hanya menerima dan menjawab alasannya kehrumatan mendapat doa dari umatnya adalah suatu komunikasi yang harus dikerjakan Allah kalau kita melihat dalam Amsal 15 ayat 8 kita boleh melihat adanya mendengar dan memperhatikan itulah sangat diutamakan dalam kehidupan mempelai-mempelai perempuan rasen berkunyah sang mempelai perempuan merindukan mempelai laki-lakinya agar segera kembali nah ini berbicara adanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sang mempelai merindukan kedatangan mempelai ya itu kalau kita melihat lagi katakan mempelai itu kan pergi ke surga untuk sementara tetapi mempelai perempuan ini rindu adanya datangnya pertemuan yang kedua nah ada alasan berikutnya meskipun saat ini Yesus Kristus telah naik ke surga ia akan kembali nah itu seperti janjinya Kristus akan datang kembali dan diharapkan oleh mempelai perempuannya setiap mata akan melihat dia dalam segala kemuliaannya itu juga ditulis bahkan Tuhan Yesus juga berjanji akan datang kembali pada saat Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan Yesus akan datang kembali seperti apa yang dikatakan dia pergianya sementara berikutnya hanya mereka dengan tulus memanggil nama Yesus sebagai kekasih jadi mereka merindukan kehadirannya mereka merindukannya kedatangannya maka kata pergi sementara itu akan digenapi alasan berikutnya ada penghiburan dan kelegaan yang kita peroleh di dalam persekutuan bersama Kristus janji Tuhan Yesus itu sementara dan tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya nah perhatikan di dalam ayat yang terakhir yang dimaksud kita baca tadi ayat 13-14 kita menemukan penghiburan dan kelegaan akan kita peroleh dimana nanti Tuhan Yesus akan datang dan menjemput kita bersama-sama dalam kemuliaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam pelajaran siang hari ini kita boleh belajar banyak tentang kasih Kristus yang luar biasa seperti perempuan-perempuan yang merindukan kasih bahkan pernikahan boleh terjadi bahkan nanti Tuhan Yesus pergi datang dan akan kembali kepada kita baik sebelum kita diakhiri kita akan melihat ada pernyataan penyembahan dan pujian yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ada suatu harapan dimana nanti Kristus akan datang menjemput kita bagaimana kita melihat kita memang akan berpisah sementara tetapi kita akan berjumpa kembali nah di dalam ayat terakhir ini di dalam yang kita baca tadi ada pengertian yang luar biasa dikatakan demikian setiap kita yang menunggu setiap kita yang menanti kedatangannya kita akan mendapatkan suatu berkat kita akan mendapatkan suatu kesempatan dimana hidup bersama dia yaitu di surga biarlah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada siang hari ini boleh benar-benar menjadikan berkat buat kita tetap menunggu kapan Tuhan Yesus datang kita tidak tahu tetapi biarlah janjinya itu nyata akan digenapi pada saat saudara sungguh-sungguh tetap percaya pesandarlah kepada Tuhan Yesus amin mari kita masuk dalam doa Bapak di surga terima kasih untuk pelajaran yang terakhir di dalam Kidung Agung Fasal yang ke-8 ini biarlah roh kudus sendiri yang menyempurnakan apa yang boleh kami pelajari biarlah roh kudus sendiri yang membenarkan sehingga kami mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam pendalaman Alkitab Kidung Agung Fasal ke-8 ini terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sudah Tuhan pimpin Tuhan sertai dari kami boleh berjelajar pertama sampai yang terakhir ini kami rindu Tuhan pertemukan kami dalam pertemuan pertemuan berikutnya sehingga kami selalu belajar dan belajar kami rindu Tuhan menunggu kedatanganmu dengan setia kami juga rindu belajar agar firmanmu dengan baik berkati kami semua hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin selamat siang Tuhan Yesus memberkati